Berbuka, Nabi SAW berbuka sebelum sholat, dan beliau berbuka dengan rutobat. Rutob ini seperti ini, rutobat, ini yang seperti buah-buahan, masih segar ya. Fa'ilam takun rutobat, kalau tidak rutob, maka Nabi SAW fatumairat, maka dengan korma. Ini contoh korma sudah matang, ini kebetulan korma ajwa. Fa'ilam takun tumairat, kalau tidak ada korma, maka hasa-hasawat minum, maka Rasulullah SAW minum beberapa teguk air. Itu sunnahnya Nabi SAW berbuka. Kemudian kalau untuk kormanya, Pak Ustaz, itu ada nggak bilangan khusus jumlahnya kita harus makan berapa? Nggak ada sih, yang penting jangan satu box. Emang sebagian orang memahami bahwasannya kalau kita makan korma, ganjil ya. Sebenarnya datang Nabi SAW makan korma dengan bilangan ganjil, setelah kala sholat idul fitri. Rasulullah SAW sengaja makan korma dengan bilangan ganjil. Ada pun selain itu tidak ada dalil. Rasulullah SAW kalau kebetulan makan korma lagi di rumah, atau lagi makan di mana, makan dengan ganjil, termasuk buka puasa. Rasulullah SAW juga tidak diriwayatkan, beliau menyengaja untuk makan korma dengan ganjil. Atau makan tahu isi dengan ganjil, atau makan yang lain dengan ganjil. Jadi kita bebas aja, makan korma secukupnya, rotop. Dan ini sunnah yang ditinggalkan banyak orang. Karena kebanyakan orang kalau sudah disediakan makanan yang banyak, terkadang gorengan di luar. Sebagian orang mengatakan kalau ini sunnah, gorengan wajib katanya. Kita bilang enggak, kita jalankan sunnah. Karena kita yang cari pahala. Makanan boleh, yang lain di belakangan. Yang penting kita korma dulu. Caranya kita bilang bismillah. Kemudian kita makan korma secukupnya. Setelah itu kita minum. Baru kita baca. Baru kita makan yang lain. Terserah yang bisa kita makan. Demikian. Nah, jadi cukup jelas ya. Nah, ini kebetulan sebentar lagi kita waktu berbuka nih Pak Ustaz. Saya kira kita mungkin bisa mempraktekannya ya Pak Ustaz ya. Kita sambil menunggu ajan. Nah, bismillah. 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 Yang ini rotop, jangan yang itu yang ini. Yang ini rotop, bismillah. Jangan lupa. Ketika azan dikemandangkan. Kalau kita dengar ajan yang langsung bukan direkaman radio. Kita sambil menjawab. Sangat menjawab seperti biasa. Makanan seperti biasa. Ada pun. Kalau azan tersebut. Ternyata rekaman tidak harus dijawab. Tapi kalau kita dengar dari masjid langsung ada azan. Makan tidak menghalangi kita sambil menjawab. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah itu kita habis makan korma. Kita minum. Ya. Bismillah. Baru kita baca. Zahabat zomau. Wabtal latil uruku. Wabtal latil ajur. Insya Allah. Telah hilang dahaga. Bahwasanya kerokokan sudah basah. Dan tetap pahala. Ini pentingnya. Agar kita selalu berpuasa. Rasa haus sudah hilang. Rasa lapar sudah hilang. Pahala tetap di sisi Allah SWT. Dan akan didapatkan oleh orang yang berpuasa. Nanti di akhirat kelah. Kira-kira ini saja mas hari. Semoga bisa berfaedah bagi kawan-kawan di masjid. Assalamualaikum.